Shalom, saudara-saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di Uniwan, di Uniwan 01 Channel. Saudara-saudara Tuhan, dalam perjalanan hidup yang sudah kita lalui, pastinya suka dan duka silik berganti dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara Tuhan, mungkin kalau kita dijumpai oleh suka cita, pasti kita mengalami kebahagiaan tersendiri. Tetapi, saudara-saudara Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai duka cita, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah. Saudara-saudara Tuhan, kadang-kadang kita mengalami kesedihan yang begitu menawar. Dan, saudara-saudara Tuhan, saya katakan, kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, keluarga, sahabat, orang-orang terdekat kita, Orang-orang yang kita cintai, yang selama ini berkata bahwa mereka mencintai kita, tidak menjadi solusi dari persoalan itu. Kadang-kadang kedatangan mereka hanya mempergeruh persoalan. Saudara-saudara Tuhan, itulah yang dialami seorang pokok dalam hal kita, yang kita kenal, yaitu seorang Ayu. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita tahu bagaimana kisahnya Ayu. Di mana dia dicobai oleh iblis dan diizinkan oleh Tuhan untuk menunjukkan betapa dasyatnya, betapa murninya, betapa hebatnya iman seorang Ayu. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita melihat di dalam kitab Ayu, bagaimana dia kehilangan anaknya, bagaimana dia kehilangan hartanya, bagaimana dia kehilangan segala yang dia miliki. Ayu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, itu merupakan satu tanda betapa hebatnya, betapa kuatnya iman seorang Ayu. Namun, saudara-saudara Tuhan, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, istri dari seorang Ayu, yang seharusnya mensupport Ayu, mendukung Ayu, menguatkan iman daripada Ayu, malah mengatangatai Ayu, berkata bahwa hal itu terjadi karena Ayu percaya kepada Tuhan. Istri Ayu sendiri menyuruh seorang Ayu meninggalkan Tuhan yang ia percaya. Saudara-saudara Tuhan. Lagi-lagi jawaban Ayu, membuktikan bahwa imannya kuat di hadapan Tuhan. Dengan berkata kepada istrinya, kalau selama ini kita sudah mendapat yang baik, kenapa? Kalau kita diperhatapkan dengan persoalan, kenapa kita tidak terima? Saudara-saudara Tuhan, itu satu tanda bahwa Ayu ini memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Namun, saudara-saudara Tuhan, dicatat dalam Alkitab, bahwa teman-teman Ayu datang menjumpai Ayu. Datang melihat kondisi Ayu, lalu apa yang terjadi sebelah Tuhan? Mereka datang bukan untuk mensupak, mereka datang bukan untuk menguatkan daripada Ayu. Tetapi, justru mereka melakukan intimidasi kepada Ayu. Kalau kita melihat dalam kitab Ayu, bagaimana mereka berkata bahwa Ayu mengalami hal itu karena dia berdosa kepada Tuhan. Jadi, intimidasi demi intimidasi dialami oleh Ayu. Soalnya, kalau Tuhan, saya tidak bisa bayangin bagaimana situasi Ayu, bagaimana perasaan Ayu, bagaimana drop-nya seorang Ayu yang mengalami persoalan. Dimana dia kehilangan segala sesuatu yang dia miliki, bahkan anak-anaknya yang dia sayangi. Dan, orang-orang terdekatnya bukan menolong, bukan memberikan solusi dari persoalan itu. Malah melakukan intimidasi. Dan, oleh intimidasi-intimidasi daripada istrinya sendiri, daripada teman-temannya sendiri, Ayu pun akhirnya jatuh. Kalau kita melihat di dalam kitab Ayu, kita bisa membaca, kita bisa menemukan bagaimana Ayu menyesal. Bahkan, dia menyesali hari kelahirannya. Dia berkata bahwa, seadanya dia tidak lahir di dunia ini, mungkin dia tidak mengalami hal yang menurutkan itu. Soalnya, dalam Tuhan, walaupun seorang yang imannya kuat, Ayu juga merupakan manusia. Kalau kita melihat dalam Alkitab, Ayu, dengan segala intimidasi yang diawati, dengan segala kemerian yang menimpa hidupnya, akhirnya menyesali kehidupannya. Menyesali hari lahirnya. Bahkan, hampir-hampir meninggalkan Tuhan. Soalnya, dalam Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwa tidak selamanya, orang-orang yang dekat kita, keluarga kita, salah saudara kita, sahabat kita, menjadi solusi dalam persoalan yang diperhadapkan dengan kita. Di hari-hari yang kita jalani. Di video sebelumnya, saya katakan bahwa kita tidak boleh terlalu berharap kepada manusia. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Karena berharap kepada Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Segera ke dalam Tuhan. Ayu malah menyesali kehidupannya. Ayu menyesali semua yang menimpa dirinya. Ayu mulai kecewa. Bahkan, Ayu hampir-hampir meninggalkan Tuhan. Segera ke dalam Tuhan. Tetapi, pada akhirnya, Ayu menyadari bahwa semua itu tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan masalah yang diperhadapkan dengan Tuhan. Segera ke dalam Tuhan, pada akhirnya, dia menyadari bahwa apa yang dia alami merupakan hanya ujian daripada Tuhan. Ayu juga menyadari bahwa perkataan istrinya yang mengintimidasi hidupnya merupakan perkataan si iblis yang mau menghancurkan imannya. Perkataan teman-temannya yang justru memperkeruh persoalan. Itu merupakan ujian daripada imannya. Segera ke dalam Tuhan. Pada akhirnya, Ayu menyadari semua itu. Dan dalam kitab Ayu Pasar 42, maka jawab Ayu kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Segera ke dalam Tuhan. Ayu sadar bahwa apa yang dia alami ini hanya merupakan ujian daripada Tuhan. Dan di balik ini, Tuhan punya rencana yang indah ketika dia tetap berharapan kepada Tuhan. Ketika dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dan ketika dia tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Saudara ke dalam Tuhan. Pada akhirnya, Ayu menyadari kesalahannya. Dan Ayu meminta pengampunan daripada Tuhan. Saudara ke dalam Tuhan. Ketika dia menyadari kesalahannya. Bahwa dia hampir saja meninggalkan Tuhan. Hampir saja kecewa. Imannya hampir lemah dihadapan Tuhan. Dan dia menyadarinya. Sehingga di dalam kitab Ayu Pasar 42 ayat 6. Ayu berkata. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan tabu. Saudara ke dalam Tuhan. Ayu kembali dikuatkan. Ayu kembali diteguhkan imannya. Sehingga dia berkata. Bahwa oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan tabu. Perkataan apa yang dicabut oleh Ayu? Dia mencabut perkataannya. Dia menyesali. Bahwa dia telah menyesali hari kelahirannya. Dia menyesali. Bahwa dia sempat memberikan kesempatan bagi Iblis. Untuk melemahkan imannya. Saudara ke dalam Tuhan. Sehingga dia berkata, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan aku. Perkataan dalam Tuhan ini merupakan hal yang luar biasa. Dari seorang Ayu. Walaupun dalam keadaan susah. Walaupun dalam keadaan sulit. Walaupun dalam keadaan kejilangan segala sesuatunya. Ayu tetap berperharapan kepada Tuhan. Ayu tetap memuliakan Tuhan. Ayu tetap kembali kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, kalau kita melihat dan membaca keseluruhan daripada Ayu. Pasal 42 ini, kitab Ayu. Kita bisa menemukan bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayu. Mengembalikan segala katanya dua kali lipat. Bahkan Tuhan juga memberikan dia anak laki-laki dan perempuan. Yang dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Saudara-saudara dalam Tuhan. Saya katakan apa yang kita alami di dunia ini. Hanya merupakan ujian iman kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya sebagaimana firman Tuhan berkata. Bahwa kalau kita takat kepada Tuhan. Kalau kita mau melewat ujian itu. Dan kalau kita tidak goyah dalam ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Di waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan terbatas di hidup kita. Tuhan akan melakukan ujiannya yang dasyat dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita pasti menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Kita menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Dan sukacitas orgawi senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dalam Tuhan melalui firman Tuhan ini. Mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita hari ini. Apa yang menjadi persoalan saudara. Tetapi apapun yang diperhadapkan dengan saudara. Saya katakan tetaplah berkara pada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Dan tetaplah andatakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan yakunlah. Di waktunya Tuhan. Tuhan pasti melakukan keajaibannya. Untuk memberkati saudara-saudara. Hal yang terpenting adalah tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap kehidupan kita. Nah segala kelaman Tuhan. Saya tidak panjang lebar menyampaikan bertahuan ini. Dan biarlah bertahuan ini. Senantiasa memberkati kita. Meneluarkan iman kita. Dan saya di Juniwa. Di Juniwa 01 channel. Undur diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus. Terima kasih.